Tim Sargabungan menghadapi kendala saat melakukan upaya pencarian terhadap wisatawan bernama Romicho, 28, asal Ulujami RT06RW03, Desa Ulujami, Kecamatan Pasanggerahan, Jakarta Selatan yang hilang terseret ombak di pantai pasir putih Pangumbahan, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Koordinator Posar Basarna Sukabumi, Suryo Adianto. Suryo mengatakan, tim Sargabungan menghadapi kendala gelombang tinggi dan angin kencang saat mencari korban. Diketahui, pencarian dilakukan dengan membagi dua tim atau SRU. SRU pertama melakukan pencarian dengan penyisiran darat dan SRU kedua melakukan pencarian di tengah laut. Menurutnya, sampai saat ini korban belum ditemukan. Tim Sargabungan belum menemukan adanya tanda-tanda penemuan korban. Diberitakan sebelumnya, empat orang wisatawan terseret ombak saat bermain di pantai pasir putih Pangumbahan, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sekira pukul 17.30 WIB, Jumat, 9 Juni 2023, Kasat Polair Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar, mengatakan, saat itu empat orang wisatawan asal Jakarta Selatan bernama Romicho, 28, Derri Anggara, 30, Rayfadli Chaniago, 23, dan Awaluddin Umar, 29, tengah. Asyik berenang, tiba-tiba datang ombak menghantam mereka. Dalam peristiwa itu, tiga orang berhasil selamat, sedang satu orang wisatawan bernama Romicho hilang dan belum ditemukan sampai saat ini.